Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman Pernah dengar lagu ini? Hukuman kunci tiang bendera Ya, Squid Game Sebuah film dari Korea Selatan yang sekarang lagi booming banget Tapi jujur, saya sendiri belum pernah menonton film ini Karena penasaran, akhirnya saya melakukan riset-riset kecil ya Dan saya menemukan kalau memang Squid Game ini merupakan serial Netflix terpopuler tahun ini Sebenarnya, ketenaran Squid Game ini bukan sekedar karena pemerannya cantik-cantik ganteng-ganteng Atau ceritanya yang menarik Tapi Squid Game ini dekat dengan psikologis manusia modern saat ini Lalu sebagai umat Islam kan kita harus bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu Termasuk tren yang satu ini Jadi apa saja nih hikmah dari Squid Game ini ya Yang pertama, kita lihat peserta dari Squid Game ini adalah orang-orang yang sudah terlilit hutang Jadi kita bisa melihat bagaimana putus asanya seorang manusia Saat dia sudah terlilit oleh hutang yang sangat besar dan di luar kemampuan dia Hingga saat ditawari uang besar walaupun mereka harus bertaruh nyawa Mereka rela untuk melakukan permainan itu sampai selesai Kalau dalam Islam kita tahulah zikir pagi dan petang Di zikir pagi dan petang salah satu doanya adalah Ya Allah lindungilah kami dari hutang yang pencekik dan juga orang-orang jahat Jadi memang Rasulullah sudah mewanti-wanti kalau yang namanya hutang yang mencekik Itu akan dekat sekali dengan orang-orang yang jahat Makanya kita sebisa mungkin hindarilah hutang pihutang Lalu, kalau kita lihat bagaimana putus asanya para peserta di Squid Game tersebut Bayangkan bagaimana stresnya seorang pemimpin Indonesia Saat melihat hutang yang dimiliki oleh Indonesia ini begitu besar Bahkan konon kabarnya penghasilan Indonesia ini sulit untuk menutupi bunganya saja saja sulit Kecuali memang presiden dan pemimpin di negara kita ini Adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kondisi negaranya Yang penting gue senang gitu Tapi insya Allah lah ya Kita tahu bagaimana kualitas pemimpin-pemimpin di Indonesia ini Dan yang kedua Di endingnya saat tokoh utama yang bernama Gihun ini memenangkan uang sebesar 45 miliar won Dia saat itu sama sekali tidak merasakan kebahagiaan Kenapa kok bisa? Karena Cara Gihun mendapatkan uang itu adalah Dengan cara membunuh Membiarkan kawannya terbunuh Dan melihat ratusan peserta lain terbunuh di depan mata dia Bukan dengan cara yang baik Jadi kekayaan yang kita dapatkan Keuntungan yang kita terima Ini gak ada artinya Yang harus kita perhitungkan betul-betul Adalah dari mana dan bagaimana kita mendapatkan arta itu Percuma besar Kalau didapatkan dengan cara yang tidak baik Cara yang haram Cara yang tidak berperik kemanusiaan Yang tidak etis Lalu yang ketiga Yang ketiga ini kenapa film ini begitu populer Itu karena film ini ngebahas tentang kematian Jadi kematian ini seakan-akan apa ya Kalau bagi orang-orang yang tidak percaya akhirat Mungkin mereka berpikir Serem-serem tapi penasaran gitu lah Padahal Kematian adalah hal yang paling dikangenin oleh manusia Gak percaya Coba kita lihat lah Berbagai kasus bunuh diri yang ada di seluruh dunia Bagaimana saat seseorang Ini merasakan kesulitan yang sangat dalam hidupnya Muslim ataupun non-muslim atau siapapun Yang terpikirkan pertama Aduh yang payah Pengen mati aja lah Hidup temennya gini-gini banget Kenapa terpikirkan seperti itu Karena dasarnya dengan mati Baik itu muslim atau non-muslim Dia merasa kalau dia mati Dia pulang ke rumah Ngerti gak maksudnya? Itulah kenapa yang terbesit di pikiran orang yang banyak masalah Adalah pulang ke rumah Mati Bunuh diri Lalu bagaimana kabarnya dengan orang-orang yang udah kaya banget Tapi tetap bunuh diri Karena pada dasarnya Di setiap diri kita Selain kita merasa dengan kita mati kita pulang Kita merasa dengan mati Kita akan mendapatkan hal yang lebih membahagiakan Daripada yang kita miliki di dunia Sebanyak apapun Dalam fitrahnya itu seperti itu Merasanya dunia ini gak ada apa-apanya Dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan setelah kita mati Asalkan kita menjadi orang yang soleh Jadi seandainya para pejabat di Indonesia ini Memunculkan sedikit saja Di korek dikit aja hati nuraninya Itu kematian itu akan muncul pertama Dan kesadaran seseorang akan kematian itu Akan menyadarkan dia 100% dari atas sampai bawah Jadi gak akan ada tuh mereka memikirkan untuk memperkaya diri sendiri tuh gak ada Pas dikasih jabatan mereka bahagia tuh gak ada Masalahnya Para pejabat ini Apakah mereka menggunakan hati nurani mereka selama mereka menjabat? Atau jangan-jangan Nyintip aja Itu enggak Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Apabila para sahabat sekalian Tertarik untuk menyumbangkan sebagian harta sahabat Untuk pembangunan pusat dakwah Al-Quran di daerah Jatinangor Yang proyeksinya ini akan menjadi yang terbesar di Jawa Barat Silahkan sahabat mendonasikan sebagian harta sahabat sekalian Ke nomor rekening berikut ini Dan mengkonfirmasinya ke nomor kontak berikut ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!